Halo, salam otomotif para sobat dimanapun Anda berada Ketemu lagi dengan saya di channel Wahyu Motor Ya, kali ini saya coba membagikan video pengalaman kerja saya Yaitu pengecekan sensor ABS Lebih tepatnya yaitu menentukan kerusakannya Apakah itu kerusakannya di sensornya atau di wiringnya Atau di bearing rodanya Caranya langkah pertamanya itu ya Pertama kita pakai scanner Kita gunakan scanner agar lebih mudah untuk diagnosanya ya Karena penyebab dari lampu ABS menyala itu Biasanya bermacam-macam Tidak pasti kerusakannya Bisa dari wiringnya Bisa juga dari sensornya Bisa juga dari bearingnya Biasanya bearing kalau yang ABS ya harus pakai yang sudah ABS Kalau yang dipakainya non-ABS Ya biasanya tidak support Tidak akan terbaca di modul ABS Coba kita lihat dari scanner disini Sudah menunjukkan Satu kode kerusahaan Kode yang muncul disini Yaitu sensor speed Yaitu sensor speed ya Sensor ABS itu ya Itu ada yang Di sebelah depan kanan Yang bermasalah Nah ini Cara ngeceknya itu langsung saja Dari scanner Dari scanner itu Kita langsung ke menu Menu data stream Kita cari disitu datanya Sistem selection Data stream kita pilih Oh iya Untuk informasi ini Mobilnya Honda Mobilio Honda Mobilio Transmisi Matic Nah disini kita Checklist saja Empat buah sensor speed Disini menunjukkan Angka 0 Angka 0 Coba kita posisikan Transmisi ke posisi D Supaya rodanya bisa berputar Dan kita lihat Di datanya Scanner itu Yang normal harusnya menunjukkan Angka Angka kecepatan putaran roda ya Ini rodanya berputar Tapi tidak menunjukkan Angka Sama sekali Di rig front Sensor Nah untuk perbandingan ini Coba yang belakang ini Diputer pakai tangan saja Itu sudah Menunjukkan angka Yang artinya itu normal Nah untuk yang depan ini berarti Bermasalah itu Itu kemungkinan dari speed sensor ya Ya langsung saja Kita ganti speed sensornya ya Biar tidak kelamaan Ini tidak saya videokan Bongkar pasangnya Karena terlalu lama Ini biar singkat saja Itu kerusahaan sudah fake Di sensor Speed sensor Sensor ABS Di bagian kanan depan Dan sekarang kita coba Itu perbandingannya Dengan yang sebelumnya tadi Ini setelah kita ganti Kita coba lagi Dengan cara yang sama Ini kalau normal Kontak di on Itu lampu ABS Langsung padam Langsung padam Nah itu langsung padam Itu artinya normal Kita stater mesinnya Hidupkan Itu nyala sebentar Terus padam lagi Coba kita masukkan Ke transmisi Ke posisi D Supaya rodanya berputar Dan kita lihat hasilnya Dan disini Sudah menunjukkan Angka ya Roda berputar Dan sudah menunjukkan Angka Ini artinya Sensor sudah Bekerja dengan normal Dan lampu indikator Sudah padam Nah itu angkanya Terlihat jelas Sesuai dengan Putaran rodanya Roda berputar Dan menunjukkan Angka Itu artinya normal Dan itu bisa Di aplikasikan Ke Semua sensor ya Sensor mana Yang ditunjukkan Oleh scanner Ya Ya saya rasa Cukup Sampai disini Video Saya ini Semoga Bisa bermanfaat Bagi Rekan-rekan Yang sedang Menyimak Sampai disini Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi